Halo Sobat Anime, selamat datang di channel alur cerita anime movie. Salam kenal dan selamat menikmati. Langsung kita gaskan. Awal cerita terjadi kejar-kejaran antara mobil Sport RX-7 dan mobil AE86 di gulung Akina. Dan di sebuah tikungan yang tajam AE86 berhasil menyalip RX-7, driver RX-7 pun kaget karena mobil AE86 dapat membalapnya di sebuah tikungan tajam dengan drift yang sempurna. Dan berlanjut di sekolah, Itsuki bercerita kepada Takumi, bahwa di Akina ada AE86 yang mengalahkan RX-7. Takumi pun bertanya apa itu AE86, Itsuki pun menjelaskan bahwa AE86 adalah mobil keluaran Toyota, dan memutuskan untuk membeli AE86 bekas dibanding Sylvia. Kemudian datanglah gadis cantik bernama Natsuki langsung ngikut ngobrol. Mereka membicarakan penghasilan kerja sampingan mereka. Setelah Natsuki pergi, Takumi bercerita bahwa sudah satu tahun dia tidak mengobrol bersama Natsuki. Kemudian lanjut di SPBU, Itsuki bercerita akan membeli mobil AE86 kepada Iketani. Takumi menyarankan untuk Itsuki memakai mobil yang ada di rumahnya. Itsuki pun mengatakan bahwa mobil ayahnya diesel otomatis FF, mobil yang tidak menggunakan penggerak FR bukan mobil lagi namanya. Takumi tidak paham, bahwa kalau mobil yang tidak bisa dipakai balapan di lintasan gunung bukan mobil lagi namanya. Kalau mengaku Kriya Tulenya mesti keren, dan bisa taklukkan lintasan gunung. Tak lama kemudian datanglah mobil RX-7 berwarna kuning, dan pengemudinya adalah Keisuke dari Red Sun Sakagi untuk mengisi Pertamax+. Kemudian Keisuke menanyakan kepada Iketani, yang merupakan anggota Akina Speedstar tentang driver yang menggunakan AE86, yang telah mengalahkannya di gunung Akina. Iketani pun menjawab tidak mengetahuinya. Selepas kerja Iketani pun mengajak Itsuki dan Takumi ke gunung Akina Sabtu depan, Itsuki pun terlihat sangat antusias. Terima kasih. Saya menemukan bahwa target Keisuke bukanlah timnya, tetapi AE86. Salah seorang temannya tidak percaya dengan gosip tersebut. Gosip tentang AE86 yang menyusuri gunung Akina. Kemudian pemilik SPBU Patachibana ikut nimrung, dan mengatakan kebenaran hal itu, dia bercerita saat masih aktif menjadi pembalap, hampir semua orang kenal dia, sebagai pembalap tercepat di Akina. Dan sampai sekarang masih aktif menyusuri gunung Akina, dia mengemudi pada waktu yang beda dengan kalian, karena sekarang dia jadi penjual tahu ungkap Patachibana. Sekitar pukul 4 pagi, dari bawah gunung ke hotel tepian Danau Akina, dia kirim tahu menggunakan AE86, mau hujan yang turun, atau salju yang turun, ketika soal Akina dia tahu betul setiap noda di tiap asfalnya. Saat kembali turun, kecepatannya sangatlah luar biasa. Taruhan 10 juta saya berani, di turunan Akina yang tercepat masih dipegang AE86-nya penjual tahu. Pada malam hari, Patachibana pun menelpon penjual tahu Bunta Fujiwara, dan menanyakan perihal dirinya yang mengalahkan RX-7 dan Bunta pun menyanggahnya karena bukan dia yang mengantar tahu. Patachibana pun terkejut mendengarnya. Kemudian Takumi bersiap mengantar tahu, dan ayahnya memberinya segelas air, yang ditaruh di mobil dan berpesan agar air tersebut jangan sampai tumpah. Kemudian Takumi pun memaju AE86-nya dengan cepat. Keesokan pagi di sekolah terlihat Natsuki mengajak Takumi untuk berbicara empat mata. Natsuki mengatakan sudah waktunya dia dan Takumi berbaikan. Takumi mengatakan bahwa dirinya tidak marahan sama Natsuki. Akhirnya Natsuki pun mengajak jalan-jalan Takumi ke pantai saat liburan musim panas. Di tempat lain terlihat Keesokan menceritakan tentang AE86 yang mengalahkannya kepada Ryosuke. Ryosuke pun penasaran dan mengatakan Sabtu nanti dia akan pergi ke Akina. Pada malam hari terlihat Iketani sedang berlatih di Gunung Akina, di dalam mobil nampak Natsuki dan Takumi yang teriak-teriak ketakutan. Setelah sampai di puncak Akina nampak anggota Red Suns menunggu Iketani dan meminta izin untuk meminjam tempat tersebut. Mereka pun mengajak Akina Speedstar untuk berlatih balapan dengan Red Sun Akagi di hari Sabtu. Dan Iketani pun mengiakkan hal tersebut. Kemudian sesi latihan pun dimulai antara Red Suns dan Speedstar. Iketani pun pergi sendiri, Itsuki dan Takumi menunggu di puncak. Sementara itu Takumi mengatakan, apakah balapan itu seru? Balapan itu aneh dan mengapa semua orang bersemangat pada saat balapan? Lanjut di sesi latihan terlihat para pembalap Akina Speedstar kalah-kelah. Iketani yang masih kurang kuas pun masih melanjutkan lap berikutnya. Namun dengan keadaan yang memasakkan malah Iketani tergelincir dan menanggap pembatas jalan. Keesokan hari terlihat Keisuke sedang mengisi Pertamax Plus di SPBU, dan menanyakan kabar Iketani. Dia pun berbicara pada Itsuki, tolong sampaikan kepada Iketani bahwa balapan Sabtu bisa ditunda, kalau ingin ngotot tetap balapan tunjukkan senjata rahasia kalian, kalau kalian tidak bawa AE86 akan mustahil kalian akan mengalahkan aku, ungkap Keisuke. Oke, keesokannya terlihat Iketani datang menemui Bunta Fujiwara di Toko Tahu. Namun Pak Bunta mengatakan bahwa yang mengalahkan anak dari Akagi itu bukan dirinya, dan dirinya tidak akan menolongnya untuk balapan. Siang hari di atap sekolah terlihat Natsuki dan Takumi. Natsuki memberitahukan kepada Takumi bahwa dirinya membeli baju renang yang baru. Kemudian Natsuki pun mengajak Takumi di hari Minggu untuk jalan ke pantai bersamanya, dan akan menunjukkan baju renangnya yang baru sepuasnya. Kemudian esok hari Iketani datang lagi ke Toko Tahu Fujiwara, dan mengatakan sebagai pembalap Akina dikalahkan di tempat sendiri, sangatlah memalukan. Kemudian malam hari terlihat Pak Bunta bertemu Pak Tachibana, dan mengatakan kasihan kepada Iketani. Pak Tachibana pun meminta dia menerima, ajakan balapan pada Sabtu jika dia kasihan pada Iketani. Namun Pak Bunta tetap menolak karena ini adalah urusan bocah. Pak Tachibana pun meminta agar Pak Bunta menyuruh Takumi untuk yang pergi balapan. Malam hari di rumah Fujiwara, terlihat Takumi meminta izin untuk memakai mobil di hari Minggu kepada ayahnya. Namun ayahnya menolak untuk memberikan mobil tersebut, Takumi pun kebingungan karena sudah janji dengan Natsuki, ayahnya pun menegurnya ingin mengajak pergi cewek ya? Ujar ayahnya, Takumi bersikeras ingin meminjam mobil tersebut, dan ayahnya pun memberikan syarat jika ingin menggunakan mobil tersebut, besok malam kalahkan mobil tercepat milik bocah yang katanya dari Akagi di turunan Akina. Kalau mau, ayah pinjamkan mobil itu tanpa syarat, dan dengan tangki yang full ucap ayahnya. Takumi pun terlihat sangat tergiur dengan tawaran ayahnya. Keesokan paginya Iketani datang kembali ke toko tahu. Bunta pun mengatakan kepada Iketani mungkin akan datang malam ini ke Gunung Akina. Iketani pun langsung berterima kasih kepada Bunta, dan mengatakan balapan dimulai jam 22. Pada malam hari, terlihat banyak mobil yang datang ke Gunung Akina. Untuk melihat balapan antara Akagi dan Akina. Di sepanjang jalur Akina, terlihat orang-orang sudah banyak yang berdiri menunggu balapan. Sesi latihan pun dimulai tim Akagi melakukan pemanasan sebelum balapan, dan nampak para penonton yang sangat antusias melihat tim Red Suns Akagi. Sementara itu tim Akagi sangat gelisah karena AE86 belum muncul juga, terlihat Kenji yang ketakutan karena harus balapan bila AE86 tidak datang. Sementara itu di toko tahu, terlihat Takumi yang bersiap pergi menuju Gunung Akina, Pak Bunta pun berpesan pergi bermainlah ke sana, mengemudi biasalah kau tak bakal kalah kau ucap Pak Bunta. Tiba-tiba saat balapan tim Akagi sepertinya kecewa, karena sampai waktunya belum datang juga AE86. Balapan pun akan dimulai antara Keisuke dan Kenji, terlihat Kenji yang sangat grogi. Tak lama seseorang menelpon untuk menahan balapan dulu karena terlihat AE86 menaiki Gunung Akina. Tim Akina Speedstar pun nampak senang, dan nampak juga orang yang mengerti balapan mengawasi dari pinggir jalan. Dan saat AE86 tiba di puncak Gunung Akina, tim Akina terkejut karena yang keluar adalah Takumi, bukan Bunta Fujiwara seperti yang diharapkan semua orang. Takumi tampak kebingungan karena tempat tersebut ramai dan banyak penontonnya, dia pun beranggapan salah tempat. Iketani pun bertanya apa yang terjadi Takumi, Takumi dengan polosnya menjawab ayahku menyuruhku untuk datang ke sini. Takumi dengan polosnya menjawab ayahku. Kemudian di tikungan U yang menurun RX-7 berhasil dibalap oleh Takumi dengan menjatuhkan ban depan di selokan, dan tanpa mengurangi kecepatannya sama sekali. Akhirnya Takumi pun memenangi balapan, dan membuat para penonton yang hadir terkagum-kagum. Kemudian saat jalan pulang tampak Keisuke berbincang dengan Takumi. Keisuke berpesan untuk teruslah menang, sebelum dia bisa mengalahkannya, cuma dengan polosnya Takumi menjawab jangan asal perintah. Aku ini bukan pembalap. Keisuke pun mengatakan jangan berlagak bodoh, teknik seperti itu hanya dilakukan oleh orang yang rela mati untuk berkendara. Takumi pun mengatakan dia mengemudi bukan untuk bersenang-senang, ini dilakukan karena perintah dari ayahnya. Aku mengemudi cepat karena ingin pulang lebih cepat, semua ini membosankan ungkap Takumi. Keisuke pun mengatakan kalau kau suka mengemudi cepat, maka otomatis kau sudah jadi pembalap. Kalau kau pembalap maka berbanggalah dengan teknik. Keesokan hari terlihat Takumi dan Natsuki sedang berlibur di pantai. Malam hari di puncak gunung Akina nampak Pak Bunta dan Pak Tachibana berbincang tentang kemenangan Takumi. Pada pagi Takumi melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu mengantarkan tahu. Takumi pun berkata dalam 2 atau 3 tahun dia akan menjadi pembalap yang lebih hebat dari ayahnya. Dan ceritaku berakhir.